Intro Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sebena Arief dan Roky Gerobo Bung Roky, kemarin mahasiswa benar-benar bergerak dan tapi kelihatannya polisi betul-betul antisipasi mereka jangan sampai merapat ke istana gitu ya, dihadang di patung kuda dan kemudian ditemui oleh staff KSP nanti dari staff KSP akan dilaporkan kepada ASP Pak Mordoko nanti baru Pak Mordoko entah kapan kembali ke Pak Jokowi ini beda sekali perlakuannya dengan kelompok maswa Cipayung plus minus yang langsung diterima di istana sementara ini mereka yang melakukan aspirasi ini ditolak untuk masuk, itu berita yang sangat menarik Bumega sukses membuat acara rebus-rebusan gitu terus ada berita juga soal ini masih anonim disebutnya kita bacanya di business.com ya, bahwa dua konsorsium untuk pembangunan Ibu Kota Baru itu yang mau investasi sana mengundurkan diri tapi belum disebut namanya itu menyusul softbank sebenarnya gak begitu gampang dicari sebenarnya kalau mau lihat siapa nama-nama konsorsiumnya itu ya dan kemudian ada juga berita disebutkan disini, ini beritanya ini kata data ternyata setelah Pak Jokowi marah-marah di Bali kemarin terbukti bahwa tenda dan shower yang dipakai camping Pak Jokowi itu buatan Perancis nah kalau di kalau di Papua sih ada namanya peranakan Cina Serui itu disebut juga Perancis itu beda itu lokal kalau itu kan dia oke silahkan kita obrolin dari mana yang mulai kita mulai ya tentu kita selamatkan bukan selamatkan mengucapkan selamat pada Ibu Mega karena berhasil mempromosikan makanan sehat dan itu kita berterima kasih walaupun Ibu Mega tentu tahu bahwa itu hanya satu upaya untuk memberitahu bahwa cobalah hidup sehat tapi selebihnya ada kebutuhan gorengan kan gak bisa bakwan direbus karena kebutuhan industri rumah tangga untuk menjual itu gak mungkin rebusan rebusan itu juga cepat rusak dan gak tanama sebagai dagangan jadi Ibu Mega tentu mengerti bahwa dia bisa bedakan antara upaya untuk menyehatkan masyarakat dan kebutuhan real ibu-ibu atau industri rumah tangga untuk perdagang karena kesulitan ekonomi jadi itu dua hal kita bisa tapi bagus juga karena sekaligus kita ingin tahu Ibu Mega dia sudah merebus menyehatkan masyarakat sekarang dia sedang merebus dan ingin menyehatkan bangsa ini dari mereka yang sedang menunggangi upaya-upaya politik menistah konstitusi jadi kita tahu itu dan itu terhubung dengan demo tadi mahasiswa bagus sekali mahasiswa tertip dan mereka tahu cara main panjang kan ini mahasiswa mau main panjang karena besok kan dia tahu ini sudah bulan puasa dan mereka hitung taktiknya pelan-pelan jadi kita lihat nanti ada tiga kelompok yang pertama tentu mahasiswa yang mempersoalkan kebijakan IKN terutama dan itu terkait dengan ambisi presiden yang basisnya adalah keinginan untuk tetap berkuasa karena ingin menepati istana baru dan itu mahasiswa mengerti itu sebagai akal-akalan itu kemudian isu pertama tapi tetap ada isu Pak Luhut yang nanti akan digeruduk juga oleh LSM karena itu menyangkut hubungan antara bisnis dan politik yang tetap jadi agenda kritik masyarakat sipil jadi dua isu ini akan terus berdampingan selama bulan puasa dan tentu ada kesucian dalam bulan puasa tapi isu politik juga perlu disucikan dari kekotoran-kotoran para politis itu tapi yang menarik ini kan pernyataan Hasto yang sudah tutup pintu soal pembahasan yang gak perlu dibahas lagi rupanya ada upaya dari Ketua Umum PKB Cak Imin yang berusaha menemui Ibu Megawati padahal kemarin Pak Luhut sudah ketemu dengan Puan di Bali rupanya ini Pak mereka gigi sekali Pak Luhut mentok dan rasanya memang Pak Luhut gak mungkin langsung menemui Pak Ibu Megawati story-nya di masa lalu ini kita tahu ada satu gak mungkin lah gitu terus rupanya Cak Imin yang disuruh untuk pesan iya karena Cak Imin pasti karena approval dari Pak Luhut kan gak mungkin Cak Imin tiba-tiba menyelonong ke Ibu Megak karena kita tahu memang Cak Imin buat Ibu Megak anak yang lucu yang suka melucu depan Ibu Megak kemudian disedori nasi goreng tapi kita tahu bahwa Pak Luhut gak akan berhenti untuk menyedorkan isu ini jadi akan dicari cara supaya sedikit banyak PDIP tergiur dengan tawaran-tawaran yang diajukan oleh Pak Luhut yaitu soal wakil presiden lalu nanti GBHN yang versi yang diusulkan oleh PDIP akan terima tapi kita tahu bahwa PDIP udah merasa ngapan sih bujuk-bujuk kalau pada ujungnya hanya menundah kepimpinan berikutnya yang dibayangkan adalah kepimpinan PDIP melalui Puan Marani sebagai wakil presiden atau bahkan sebagai presiden pasti di ajukan tapi kira-kira Ibu Mega juga menghitung bahwa Pak Prabowo nanti tersinggung kalau dibujuk-bujuk untuk menunda berarti Pak Prabowo gak punya kesempatan lagi untuk jadi presiden padahal ada semacam janji suci antara Ibu Mega dan Pak Prabowo untuk memulihkan hubungan karena rusak dulu waktu janji batu tulis kan jadi kita tahu dan buat toko ini saya kira tiba pada kesimpulan yang sama bahwa kita harus atau bukan kita Pak Prabowo pasti menganggap bahwa dia akan penuhi janji itu dan Ibu Mega akan betul-betul tanda tahan bersama duet antara Prabowo dan Puan jadi saya lihat itu sebetulnya karena itu gak mungkin PDIP mundur dari agenda itu dan sudah dihitung lah bahwa potensi Pak Prabowo dan Puan itu memenangkan pemilu itu jauh lebih besar dari kalkulasi yang lain dari segi aturan konstitusi dari segi dukungan massa segala macam jadi itu sebetulnya intinya tapi tentu Pak Luhut sebagai gajah madah di dalam kerajaan Neo Majapahit itu sebagai parti dia berupaya untuk memuluskan keinginan tersembunyi atau keinginan yang sedikit diselubungkan oleh sang raja kita pakai istilah-istilah tradisional aja supaya gampang oke tapi Hasto juga menggunakan istilah yang menarik yang menarik yang tidak mungkin menjilat ludah sendiri itu kan itu clear banget sebenarnya pesannya jadi udahlah pokoknya apapun kelihatannya maupun tawaran apapun pasti tidak akan diambil atau tidak akan tergoda Ibu Mega saya kira itu yang membuat wajah Pak Jokowi kemarin itu muram di Bali itu karena mungkin kita bisa bayangkan apa yang terjadi di meja makan itu ya kita bisa juga pasti soal pertemuan Pak Luhut dengan Mbak Puan yang kemudian dilaporkan bahwa aduh Pak Jokowi kelihatannya Ibu Mega akan tetap kekeh pada Pak Jokowi Pak Jokowi langsung memurung dan terlihat wajah Pak Luhut jadi tegang kita hanya bisa menduga itu bahwa laporan Pak Luhut menyebabkan Pak Jokowi ya tidak enak tapi sekaligus masih berharap supaya operator terbaiknya Pak Luhut bisa melakukan akomodasi-akomodasi dan gerilya lagi kebetulan Pak Luhut Pak Jokowi tidak tahan lagi sehingga dia omelin menteri-menteri itu di peristiwa yang kemarin jadi kita bisa rekonstruksi itu sebetulnya tentu kita gak tahu faktanya kan banyak yang diseludupkan tapi kita bisa rekonstruksi itu supaya kita tahu kira-kira mengapa wajah dua petinggi itu Pak Luhut dan Pak Jokowi sama-sama murang kira-kira itu intinya dan kemuraman itu dihasilkan oleh negosiasi yang gagal dan sekarang saudara Hastock bahkan mendeguhkan lebih gila lagi kami tidak akan menjilat sudah sendiri dia juga nyinggung ada juga pemimpin yang sering menjilat mulai sendiri yang suka menjilat dia sendiri oke menganulir pernyataannya sendiri gitu juga ya kalau ditambah-tambahin akan terlihat juga gitu ya tapi kan ini saya kira satu paket ya antara kelangsungan masa pemerintahan Pak Jokowi dengan pembangun Ibu Kota Baru itu ya makanya kemudian sih gak terlalu kaget kalau kemudian kita muncul berita di business.com dengan yang mengutip sumber anonim itu dari dua baik di pemerintah maupun dari DPR bahwa ada dua konsorsium yang akan mundur dari IKN gitu ya karena sinyal softbank itu artinya sinyal dari investor asing ya memang Pak Lut masih berupaya pergi ke Timur Tengah untuk bujuk mungkin Uni Emirat Arab Arab Saudi Qatar segala macam itu karena mereka punya dana-dana yang memang banyak dan mencari tempat yang lukratif untuk investasi tapi yang namanya investasi dia mau lihat sepotensinya balik apa enggak investasinya kalau misalnya negara-negara Arab ini melalui duta besar mereka yang ada di Jakarta tadi siang melihat demo mahasiswa mereka sudah pasti berpikir oh ini pasti gak bakal batal lah bagaimana mungkin dia mau investasi di Bukota Negara Baru yang setiap hari di demo orang apalagi mahasiswa jadi pasti batal dan info dari bisnis apa namanya bisnis itu pasti juga terkait dengan pemantauan internasional terhadap potensi batalnya atau mangkraknya proyek itu yang salah sebetulnya adalah ketua otorita udah bilang crowdfunding aja itu artinya udah nyerah dong crowdfunding itu gak ada di dalam bisnis dijaminkan dengan crowdfunding bisnis investornya bilang bagaimana lu balikinya kalau crowdfunding itu siapa yang akan audit soal-soal semacam jadi kita lupakan aja dua hal sebetulnya yaitu satu soal perpanjangan penundaan pemilu itu pasti udah gak akan tidak akan layak lagi yang kedua IKN udah pasti batal dua soal itu yang merupakan mimpi besar Presiden Jokowi dan ditugaskan pada Pak Luhut dan itu artinya ya kegagalan udah ada di depan mata sebelumnya oke nah kalau gitu apakah masih ada perlu resabel ya Bung Roki dengan situasi semacam itu ya ada yang berharap resabel sebetulnya karena ada mungkin ada recean-recean yang masih mereka intip di dalam APBN atau proyek tapi sebetulnya semua menteri menganggap ya udahlah internasional udah gak percaya jadi kelihatannya Pak Jokowi pusing sendiri sekarang saya gak tahu teman ngobrolnya siapa sekarang selain Pak tentu selain Pak Pak Luhut ya yang selalu dapat pemugasan untuk menggereskan masalah tapi masalahnya sekarang juga ada pada Pak Luhut yang kehilangan pamor di publik kemampuan beliau untuk memperlihatkan keteguhan juga hilang dan wajah kemarin itu jadi ya jadi urusan publik termasuk jadi urusan para investor mungkin investor asing itu menyewa psikolog dunia untuk menganalisa wajah presiden dan wajah Pak Luhut itu sebetulnya salahnya tuh si sodara Dubes ini yang memfoto itu dan terlihat bahwa ya betul-betul wajah Indonesia itu ada pada wajah dua orang yaitu buram tapi Pak Luhut itu kan selain punya tugas untuk menggulkan memperpanjang masa jabatan saya kira ini yang guru paling gede sekarang ini kan dapat tugas baru Pak Luhut jadi sebagai ketua ketua tim bangga buat dengan buatan Indonesia dan kemarin targetnya itu membeli sampai 500 triliun produk dalam negeri tapi ini memang kelakuannya media dasar media juga bongkar-bongkar nih mereka nyebut rupanya yang camping saja itu sudah menggunakan barang dari Perancis gitu jadi saya bilang wah berat nih kalau mulai media-media mainstream yang selama ini kita anggap juga mereka membebek pada kekuasaan juga mulai nakal itu soalnya kalau mau konsisten ya lihatlah dua hari atau tiga hari sebelumnya evaluasi jangan-jangan jejak digital dari merek tenda itu masih diingat oleh netizen netizen itu selalu kritis untuk bikin berbandingan karena itu dari awal sebetulnya proyek nenda itu udah batal secara adat aja udah batal kan mestinya buat tenda di situ bikin aja saung sederhana minta bantuan masyarakat dayak untuk mendirikan semacam gazebo-gazebo ala masyarakat setempat kan itu lebih lebih berguna lebih bermanfaat dan itu langsung cungin dengan lingkungan begitu ada tenda di situ orang langsung berpikir oh ya karena presiden maka terpaksa tendanya bahkan mesti dipesan bukan sekedar kedap air tapi kedap peluru bahkan mungkin oke jadi saya kira boleh dibilang kalau kita simpulkan sementara ini ini operasi yang melalui melalui partai politik dengan amandemen benar-benar sudah tutup buku lah sudah tutup pintu gitu ya dan kemudian dampaknya pada ibu kota baru tetapi kan kita selalu meyakini bahwa mereka ini dengan segala macam cara akan akan dilakukan apa untuk merunduk mili saya gak tahu apakah ini tiba-tiba saya juga kaget-kaget karena ada politisi demokrat di Arif misalnya yang dibanggil KPK dan urusannya rupanya dengan pasir penajam utarannya ada kaitannya dengan ibu kota juga loh karena itu buat yang membawai lokasi ibu kota baru apakah ini bagian dari operasi itu atau memang betul-betul ini semata-mata proses hukum ini juga ada gelang ada bupati korupsi yang dipanggil ada Andi Arif Andi Arif itu DPP bagian pemenangan pemilu jadi kalau Andi Arif dipanggil itu untuk membatalkan gerudukan dia kan ajaib ya ditangkap aja kan bupatinya seperti bupati-bupati yang lain dari partai-partai lain tapi orang melihat akhirnya secara tidak langsung orang anggap karena demokrat beroposisi maka mesti dicari cara untuk melempuhkan demokrat tapi cara melempuhkannya kan ajaib jadi terlalu jauh sebetulnya permainan itu dan Saudara Andi Arif adalah orang yang sangat jago untuk bersilat lidah atau bersilat ilmu bahkan dia ngancam balik kalau begitu nanti juru bicara KPK yang siap panggil DPP kenapa panggil saya jadi begituan sebetulnya yang bikin orang anggap ya itu berlebihan lah soal-soal begituan tapi memang mau istana mau cari headline bahwa seolah-olah demokrat dipanggil oleh KPK itu artinya nanti dikaitkan orang bertanya ada kasus apa di situ mungkin kasus jaman SB apa segala macam jadi insinuasi sementara itu yang diadarkan ke publik tapi orang tetap anggap fokus sekarang adalah IKN yang udah batal lalu kasus Pak Lohut yang akan dilaporkan terus-menerus jadi itu sebetulnya dan Pak Lohut akan kelihatan fokus mengatasi itu jadi soal demokratia itu catatan kaki kecil yang kadang ada pentingnya sebetulnya kan itu gak mungkin membatalkan isu IKN dan isu Pak Lohut dan LSM kan ini ini soal yang ada di depan mata kita ya oke saya kira perkembangan politik dalam beberapa hari ke depan akan semakin menarik setelah Cak Imin kita tidak tahu apa-apa lagi yang akan diutus untuk menungi Bumega stoknya kan kalau di partai politik tinggal dua lagi tinggal PAN sama Golkar yang masih tersisa ya akhirnya bagian-bagian remah-remah itu dikumpulkan untuk memujuk Bumega udah siapa lagi yang udah gak ada tinggal saya kira terakhir dan sangat mungkin juga Pak Lohut sudah bersiap-siap untuk menungi sendiri Ibu Mega sambil minta dibuatkan nasi goreng dan disitu kita lihat bagaimana Ibu Mega akan menggoreng-goreng isu ini saya kira gini kalau dalam tradisi Jawa kan ada bahasa-bahasa simbol gitu bahasa sindiran kita akan lihat nasi goreng apa yang disiapkan kalau Pak Lohut datang ke tempat Bumega gak mungkin disiapkan nasi goreng rebus karena itu berarti itu sinyal sehat saya gak tahu nasi goreng apa yang akan disiapkan ini era PDIP yang memperlihatkan watak aslinya karena orang terus-menerus menganggap PDIP ini udah gak bermutulah karena sering korupsi yang berbagai jenis korupsi ada disitu tapi oke kita bukan kita tidak perhatikan itu tapi untuk sementara kita lihat dulu bagaimana keteguhan hati Ibu Mega untuk menyelamatkan bangsa ini dari arogansi kekuasaan kira-kira itu dulu dan tentu kita tahu banyak kesulitan nanti di dalam pertemuan-pertemuan politik para elit tapi yang udah final tentu adalah cara mahasiswa memutuskan agenda dan saya akan fokus disitu selama bulan depan bahwa mahasiswa akan terus menerus mempersoalkan karena momentumnya udah dapat dan mereka tahu bahwa publik internasional juga tidak lagi mengendaki Pak Jokowi sebetulnya kan kalau kita lihat para diplomat asing sebenarnya aduh ngapain nanti ada G20 dan udah diwanti-wanti oleh Amerika supaya Indonesia jangan terima Putin dan mungkin juga Putin menganggap ya lah gak usah saya datang dan kalau dia gak datang pasti Indonesia dipermanukan karena ada tamu yang yang sangat khusus ternyata membatalkan dan itu adalah gejala awal memburuknya kekuasaan dan kita bisa lihat sebetulnya variable internasional itu sangat kuat dalam menentukan masa depan Indonesia Yes Oke Terima kasih Bung Roky Sampai ketemu lagi dalam topik-topik yang tentu saja sangat aktual dari Forum News Network dan posisinya kita tetap selalu kita akan support berbagai aktivitas mahasiswa dan juga tentu saja yang kita kemarin bahas mengenai judicial review yang dilakukan oleh DPDRI dan PBB jadi tetap saja salam 0% 0% adalah mutlak Oke